selamat menikmati 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 Separation terjadi untuk pertumbuhan jiwa Twin Flame Separation terjadi karena permintaan bagi jiwa agar tumbuh serta kebutuhan untuk evolusi jiwa Itulah alasan dari hubungan Twin Flame Setiap orang mengalami fase-fase pertumbuhan jiwa Untuk memulai pertumbuhan jiwa adalah sebuah proses yang memerlukan instropeksi pada proses healing atau penyembuhan luka batin, luka masa lalu Proses ini adalah sebuah proses yang tidak bisa kamu hentikan Yang harus dilewati atau jika kita abaikan akan menjadi sebuah bola salju yang terus membesar dan membesar Dimana kita masih dan ternyata dihantui oleh luka batin trauma masa lalu yang belum terselesaikan Ketika Twin Flame bisa bangkit kesadaran jiwanya, maka di situ Twin Flame menaikkan vibrasinya Twin Flame menuntut kita untuk instropeksi diri, untuk healing dari masa lalu Kita juga perlu men-support proses dia dalam melewati fase ini Untuk meningkatkan kesadaran jiwanya atau spiritualitasnya Namun, kadang memang ada Twin Flame dimana yang satu sadar dan yang satunya lagi tidak Bumi ini butuh orang-orang yang vibrasinya tinggi Vibrasi yang dimulai dengan menyembuhkan luka-luka batin hingga memunculkan kenaikan spiritualitas Yakinlah bahwa rasa sakit dalam hubungan Twin Flame adalah sebuah kondisi yang menempatkanmu untuk kebaikanmu menjadi versi terbaikmu Berhenti menghakimi Twin Flame Mungkin mereka lari karena harus ada karma yang belum selesai dan harus dibayar dulu Twin Flame separation bukan berbicara soal personal individu orangnya Tapi soal spiritualitas seseorang Dalam fase Twin Flame separation yang mungkin keduanya atau salah satunya Butuh untuk tumbuh dan berkembang Atau yang satu melengkapi yang lain untuk menjadi versi terbaik mereka Terima kasih telah menonton!